Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Doa Pedia Setiap mu'min tentu menginginkan amal ibadah yang selama ini mereka lakukan bisa diterima Allah dan mendapatkan pahala darinya Ada pun syarat diterimanya amal ibadah adalah apabila hal tersebut kita lakukan dengan ikhlas serta mengikuti tuntunan dari Rasulullah Maka tetapi terkadang tanpa disadari amalan-amalan tersebut tidak mendapatkan palasan pahala apapun dan malah justru mendapatkan keburukan di sisi Allah Tentu saja hal itu memiliki sebab, salah satunya adalah karena kita melakukan hal-hal yang menghapus amal ibadah kita tersebut Nah, hal apa saja yang dapat menghapus amal ibadah kita? Ini dia Mari simak selengkapnya, namun sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan dan aktifkan icon lonceng pada layar Anda Untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar amalan, doa dan juga khasana pengetahuan tentang Islam Ada pun bagian yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya 15 hal yang menghapus amal ibadah Yang pertama, berbuat syirik Syirik dianggap sebagai suatu kezoliman yang besar dan perbuatan tersebut merupakan penghinaan terhadap Allah Mengapa? Karena perbuatan tersebut telah menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang berbuat syirik, yaitu dengan tidak menerima amal ibadah yang mereka perbuat Bahkan Allah tidak akan mengampuni umatnya yang mati dalam keadaan belum bertawabat dari perbuatan syirik tersebut Hal itu, sebagaimana firman Allah yang berbunyi Seandainya mereka menyekutukan Allah, miscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan Surat Al-An'am ayat 88 Yang kedua, keluar dari Islam atau murtad Allah telah menjanjikan suatu balasan bagi mereka yang berbuat murtad Sebagaimana firmannya dalam Al-Quran Barang siapa diantara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir Maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat Dan mereka itulah penghuni neraga Mereka kekal berada di dalamnya Surat Al-Baqarah ayat 217 Lalu yang ketiga, Ria Ria disebut sebagai melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain Dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan tersebut Perbuatan tersebut telah dikolongkan ke dalam jenis syirik kecil Sebuah hadis kudsi telah meriwayatkan firman Allah tentang betapa bencinnya dia terhadap perbuatan Ria Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyukutukanku di dalamnya Maka aku tinggalkan dia dan syiriknya Hadis riwayat muslim Yang keempat, mengungkit-ungkit amalan sedekah yang telah dilakukan Serta menyakiti perasaan si penerima ketika sedang bersedekah Sebagaimana firman Allah? Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena Ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian Maka perumpamaan orang seperti itu bagaikan batu licin yang diatasnya ada tanah Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir Surat Al-Baqarah ayat 264 Lalu yang kelima melakukan amalan dengan niat duniawi semata Perbuatan ini bisa dikaitkan dengan Ria Dimana seorang melakukan amalan hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan atau balasan yang bersifat duniawi semata Bukan karena mengharap berita Allah Oleh karena itu Allah berfirman Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Dicaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat Kecuali neraga dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan Surat Hud ayat 15-16 Yang keenam, sibuk dengan aib orang lain Karena terlalu sibuk mengurusi aib orang lain Menjadikan seseorang lupa akan aib dirinya sendiri Ini juga merupakan salah satu hal yang dapat menghapuskan amal ibadah orang tersebut Rasulullah pernah berkata Jauhilah olehmu buruk sangka Karena buruk sangka itu perkataan paling bustah Janganlah kamu memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain Ketujuh, berucap atas nama Allah Bahwa seseorang tidak akan diampuni dosanya Ampunan yang berasal dari Allah adalah merupakan hal yang goib Tak satu pun mampu dapat mengetahuinya Jadi ketika seseorang berkata atau bersumpah atas nama Allah Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa saudaranya Maka itu dianggap sebagai ucapan tanpa ilmu Dan Allah sangat membenci hal itu Siapakah yang bersumpah atas nama aku Bahwa aku tidak akan mengampuni si bulan Sesungguhnya aku telah mengampuni si bulan Dan aku menggugurkan amalmu Hadis riwayat muslim Delapan, bersukarya dengan terbunuhnya saudara sesama muslim Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Rasulullah s.a.w. berkata Barang siapa membunuh seorang mu'min dan berharap akan terbunuhnya Maka Allah tidak akan menerima darinya penolakan azab ataupun penebusan Sembilan, bit'ah Bit'ah merupakan suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh ajaran agama Islam Jadi seseorang yang melakukan perbuatan ini Sudah pasti amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami Maka tertolak Hadis riwayat muslim Sepuluh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika dalam keadaan sepi Makna dari istilah ini adalah Seseorang yang telah melakukan amalan kebajikan Takkala ia berada di hadapan orang lain Akan tetapi ketika ia sedang sendiri Maka ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Sebelas, membenci Al-Quran Allah telah berfirman Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah Al-Quran Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka Surat Muhammad ayat 9 Dua belas, mendatangi dukun dan paranormal Dukun atau paranormal merupakan golongan pelayan setan Dan jika seseorang yang mengunjungi mereka Maka Allah tidak akan menerima amal ibadah yang ia kerjakan Sebagaimana, s.a.w. Rasulullah? Yang artinya, barang siapa mendatangi tukang ramal Kemudian menanyakan tentang sesuatu Maka tidak diterima darinya solat selama 40 hari Hadis riwayat muslim Tiga belas, memelihara hewan peliharaan seperti anjing Dengan tujuan selain untuk menjaga kebun dan ternak Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. Yang artinya, barang siapa memelihara anjing Maka akan berkurang amalannya setiap hari Sebesar satu kiron Dalam riwayat lain, dua kiron Kecuali anjing untuk menjaga kebun atau anjing penjaga ternak Hadis riwayat muslim Empat belas, durhaga terhadap orang tua Rasulullah s.a.w. pernah berkata Tiga golongan yang Allah tidak akan terima Dari mereka, penolakan atau penembusan Yaitu orangnya durhaga kepada kedua orang tua Pengungkit pemberian dan pendustan takdir Lima belas, mendustakan takdir Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah pada poin sebelumnya Selain itu dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. juga bersabda Seandainya seseorang menginfakkan emas di jalan Allah sebesar gunung Uhud Tidaklah Allah akan menerima infak tersebut darimu Sampai engkau beriman dengan takdir Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan menyelesihimu Sedang apa yang ditakdirkan tidak menimpamu Maka tidak akan menimpamu Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan mengimani Selain ini, tidak beriman dengan takdir Dicaya engkau masuk ke neraka Hadis riwayat, Abu Dawun, Ibn Majah, dan Ahmad Demikian mengenai 15 hal yang dapat menghapus amal ibadah Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya